Di sini kami akan membahas apa yang perlu kamu persiapkan sebelum kamu ke Shanghai. Apa itu make life, metro, dan berapa? Bagaimana cara membeli kartu Metro Shanghai? Bagaimana cara naik Shanghai Metro? Dan masih banyak lagi. Hari pertama, jadi ini masih di bandara. Kami rencananya mau pergi ke hotel menggunakan metro. Di Shanghai, kita masih metro lagi di sini. Nah, kita lebih suka. Orang-orang ada di situ. Tapi, tidak apa-apa. Kita kan dari ini santai, kita mau masak dulu di sini. Ini adalah salah satu contoh menu di China. Hampir semua menu di sana atau tulisan-tulisan di sana menggunakan Hans. Jika Anda tidak dapat membaca Hans, saya sarankan untuk foto lalu translate di aplikasi. Ini saya makan di bandara, seharusnya. Habisnya sekitar 83 sama 13. Ini ada dua paket plus, tambah, ini sup kacang merah, ya ini isinya janggelan sama kacang merah. Terus, kita dapat dua papau yang ini, cuma ini memang, sorry kata ini babi. Jadi, dalamnya babi seperti ini. Tapi, di sini ada ayam kok. Jadi, misalnya teman-teman bisa makan babi atau bisa makan ayam. Dan kita dapat satu pangsit, supangsit ya. Ini enak, enak banget. Enak. Dapat minum, tarik geli. Dapat dua telur. Jadi, menu-nya, menu-nya lengkap. Sekitar 1 ribu makan di bandara untuk dua orang. Cocoklah, segala. Jadi, yang kedua, enak-enak dimakan di sini, di tempatnya. Seperti itu, kita juga bisa ngetas. Jadi, kita bisa mengisi bensin. Selain orang yang mengisi bensin, handphone-handphonenya dan peralatan lainnya mengisi bensin juga. Di Shanghai, umumnya terdapat dua model lubang dalam satu tempat. Tapi, juga ada yang satu model lubang bawah saja. Colokan listrik atas sama dengan colokan listrik di Indonesia. Tetapi, agar lebih aman, bawa juga konventer colokan model lubang bawah. Wuhu, sondak minyak. Akhirnya, sudah makan pagi, sudah breakfast, sudah ngisi bensin handphone, sudah ngisi bensin perut, sudah minyak. Sekarang, kita mau ke Middle Wah Wah Road. Nah, itu tempat metronya. Kita beli 3 bulan di situ. Oke, sekarang kita sudah di Metro Service Center. Tempat kita mau membeli kartu. Di sini ada dua jenis pilihan kartu. Yang pertama, ini ada yang stripnya satu itu. Itu artinya I. Itu cuma satu hari. Nah, yang ini ada stripnya tiga itu tiga hari. Jadi, lengganan kartu yang kiri itu satu hari, yang kanan itu tiga hari. Karena kami besok akan langsung ke Disneyland. Jadi, kita akan langsung beli yang tiga hari. Oke, sekarang kita sudah dapat dua biji kartu untuk naik metro atau subway. Nah, satu kartu itu harganya 45 yen. Jadi, kalau dua ya 90. Tapi bisa digunakan untuk lengganan selama tiga hari. Nah, kartunya imut lucu dan menawan ya. Mata uang Cina adalah yuan atau kuai. Satu yuan adalah Rp. 2020 pada bulan Juni 2019. Untuk mempermudah penghitungan dalam pembayaran, kami bulatkan satu yuan adalah Rp. 2.000. Jika Anda baru pertama kali ke Shanghai, maka saya sarankan untuk mendownload aplikasi Metro China Subway di Playstore dari Indonesia. Oke, sekarang kita akan buka aplikasi M-Shanghai atau Metro Shanghai. Kita tunggu sebentar iklan. 5, 3, 2, 1. Nah, sekarang kita sudah kebuka. Ini dari Pudung International Airport menuju hotel kami di Middle Khoai Khoai Road. Oke, kita search. Nah, di sini ada dua jenis. Yaitu viewer transfer dan base road. Kalau viewer transfer tentu adalah transfer atau berkendara paling cepat. Di sini 52 menit. Dan biasa disarankan menggunakan McLeaf. Tentu dengan biaya yang lebih tinggi. Nah, kalau teman-teman mau lebih murah, teman-teman bisa pilih yang base road. Teman-teman pilih yang ini. Tentu waktunya lebih lama, 1 jam lebih 16 menit. Tapi, kalau menggunakan full Metro, cuma kena 7 yen. Jika menggunakan Shanghai Metro, jarak tempuh dari bandara ke kota, membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit. Transportasi dari bandara menuju kota adalah dengan train. Ada dua pilihan, yaitu Metro atau MRT atau Subway dan McLeaf. McLeaf mungkin kurang dimengerti oleh turis awam yang belum pernah ke Shanghai. Jika Anda tahu Singkangsen, itulah McLeaf. McLeaf merupakan high speed train yang hanya beroperasi dari Putong Airport menuju stasiun Longyang Route. Jika menggunakan Metro menuju Longyang Route membutuhkan waktu sekitar 45 menit, Anda hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit dengan menggunakan McLeaf. Dengan Shanghai McLeaf Train, jarak tempuh dari bandara ke kota hanya membutuhkan waktu 10 menit. Untuk menggunakan McLeaf, Anda harus membeli tiket tambahan karena tidak bisa menggunakan One or Three Day Pass. Harga tiket McLeaf sekali jalan adalah 50 yuan. Untuk Long Drive, sesat 80 yuan. Saya sendiri memilih menggunakan Metro saja karena kami tidak terburu-buru untuk menuju ke pusat kota. Jika Anda menggunakan McLeaf, Anda akan berhenti di stasiun Longyang Route. Setelah itu, Anda harus berpindah kereta atau transfer ke Line Metro. Jika Anda menggunakan Metro menuju ke stasiun Longyang Route, Anda akan berhenti di stasiun Longyang Route, lalu pindah ke kereta yang ada di jalur seberangnya. Oke, kita nanti sudah berburu waktu di Metro Service. Sekarang kita akan pergi ke Metro ini. Kita akan menggunakan Metro. Sekarang kita akan menggunakan Metro. Selama di Shanghai, kami menggunakan transportasi subway dan jalan kaki. Kami sarankan beli tiket terusan untuk menghindari antrean saat beli tiket perjurusan. Ada dua macam tiket. Irypyau, One Day Pass, 18 yuan. Dan Sanrypyau, Three Day Pass, 45 yuan. Sesuaikan saja dengan durasi visata di Shanghai. Oke, sekarang kita akan pergi ke Tua East. Nah, kalau kita menggunakan Metro itu lebih murah. Kalau kita menggunakan Maghlips itu lebih mahal. Karena yang kita menggunakan Metro, jadi kita ambil paket yang lebih murah. Nah, ayo. Nah, ayo. selamat menikmati 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 selamat menikmati